Seleksi P3K Guru tahun 2023 ini diikuti oleh 4 kategori pelamar Dan dari 4 kategori pelamar ini akan mengikuti seleksi menggunakan mekanismenya masing-masing Kemudian setelah kita mengikuti seleksi menggunakan mekanisme masing-masing Maka disini akan dilakukan perrankingan untuk nantinya diurutkan ya untuk pemenangnya Yang mana disini untuk urutan pemenang sudah tertera pada juknis yang sudah sering kita bahas Nah selanjutnya pada video ini kita akan berbagi tips agar kita lulus P3K Guru tahun 2023 Artinya kita menang rengkeng dengan cara kita itu mengenali pesaing guru honorer yang sebenarnya Nah kita akan membedah pesaing per kategori untuk nanti kita bisa mengupayakan lulus seleksi P3K Guru tahun 2023 Kira-kira bagaimanakah gambarannya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya disini kita akan melakukan pembedahan ya dari per kategori yaitu pesaing guru honorer itu siapa saja Seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk seleksi P3K Guru di tahun 2023 ini terdiri dari kebutuhan khusus Yang menang untuk formasi kebutuhan khusus itu diperuntukkan bagi teman-teman pelamar prioritas Artinya guru-guru yang sudah lulus pasing grade 2021 kemarin Kemudian berikutnya dari teman-teman penaga honorer kategori 2 dan juga dari teman-teman guru non-ASN Nah disini ada 3 kategori yang masuk dalam kebutuhan khusus ya Kemudian untuk yang kebutuhan umum itu diikuti oleh teman-teman lulusan PPG yang belum menjadi guru Kemudian dari guru honorer sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun Dan juga dari teman-teman guru honorer sekolah swasta Tentunya disini nanti dari seluruh kategori guru honorer Baik itu pelamar prioritas, THK2, guru non-ASN, kemudian juga 3 kategori dari kebutuhan umum Ini masing-masing memiliki pesaingnya ya teman-teman Nah berikutnya disini nanti dengan daya dan upaya dari mekanisme seleksi yang kita ikuti Yang sudah ditentukan ya berdasarkan dari cukis Kita akan bisa mengusahakan secara maksimal Untuk nanti kita bukan hanya lulus namun juga mendapatkan penempatan P3K Guru tahun 2023 Oke disini kita mulai dari yang pertama ya Yaitu dari teman-teman yang kebutuhan khusus Yaitu yang pertama dari pelamar prioritas Atau guru-guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 Ini mengikuti seleksi menggunakan mekanisme penempatan Artinya kita gak ikut seleksi ambiserasi dan kita gak ikut seleksi kompetensi Langsung kita ditempatkan dan nilai itu diperoleh dari hasil seleksi tahun 2021 Dengan menggunakan mekanisme penempatan dan tidak dites lagi Tentunya teman-teman pelamar prioritas atau guru lulus passing grade Disini bisa optimis untuk kita bisa diangkat P3K di tahun 2023 ini Namun disini kita perlu ketahui bahwasannya disini kita memiliki pesaing juga Kalau misalkan disini pola pikir kita ini secara serhana Ini gampangnya seperti ini ya Nah disini kita dari seluruh formasi jabatan yang dibuka di pembeda kita Tentunya dari para mapelnya ini nanti akan berbedakan jumlahnya Antara satu daerah dengan daerah lain Dan dalam satu daerah pun itu mapel yang dibuka Bidang jabatan yang dibuka itu juga akan berbeda Nah disini kita itu posisinya disini masuk dalam pelamar kebutuhan khusus Nah pelamar kebutuhan khusus terdiri dari pelamar prioritas guru lulus passing grade Kemudian THK2 dan juga guru non ASN Nah disini posisi kita guru lulus passing grade itu berada di urutan penempatan yang pertama Tentunya kalau misalkan seperti ini Misalkan dari guru PCOK jumlahnya 164 Kalau misalkan jumlah pelamar prioritas itu terdapat 5 misalkan Otomatis disini kita gak masalah ya Kita optimis bisa lulus semua ini 5 ini Kalau misalkan guru matematika ini jumlahnya formasi 30 Namun jumlah pelamar prioritas disini ada misalkan 40 Nah ini yang akan menjadi kendala teman Yang nanti akan menimbulkan persaingan itu disini Yaitu manakala jumlah pelamar prioritas itu lebih sedikit Atau sama dengan jumlah formasi jabatan yang dibuka Dan tentunya disini kita harus mengetahui Bahwasannya kalau misalkan Nah ini kita lanjutkan dulu Yaitu guru PCOK Indonesia Misalkan disini jumlah formasi yang dibuka 26 Kemudian untuk P1 Pelamar prioritas yang linier mendaftar di guru PCOK Indonesia Itu terdapat 60 Nah ini kan tentunya menjadi tanda tanya kan nantinya Kemudian guru PAI 82 Kemudian P1 nya ini mungkin masih lebih banyak Misalkan ada 85 Nah dan tentunya disini kita harus mengetahui Bahwa pelamar prioritas itu bukan hanya kita saja Nah disini kita bisa jabarkan misalkan alas seperti ini Nah disini kita sudah kategorisasikan Yaitu pelamar kebutuhan khusus Untuk pelamar prioritas atau guru yang sudah lulus passing grade 2021 Nah dari pelamar prioritas itu terdiri dari 4 kategori turunan Yaitu pelamar prioritas atau guru lulus passing grade yang berangkat dari THK 2 Guru lulus passing grade dari guru non-ASN Guru lulus passing grade dari lulusan PPG Dan juga guru lulus passing grade dari guru honorer sekolah swasta Nah disini kalau misalkan Kalau misalkan posisinya yang pertama seperti ini Yaitu jumlah formasi PCOK adalah 40 Kemudian THK 21 Otomatis THK 2 ini nanti diurutkan pertama Ini langsung penempatan Kemudian disini 20 Tentunya 20 masuk semua ya Berarti 21 masih ada sisa Kemudian disini juga masih bisa lanjut Lulusan PPG bisa ditempatkan Kemudian untuk guru swasta Ini jumlahnya ada 15 Tentunya dengan kondisi yang demikian Ini teman-teman guru PCOK P1 Ini seluruh kategori pelamar Ini bisa diangkat semua Menjadi ASN P3K Guru tahun 2023 Namun perlu kita ketahui juga Bahwasannya disini nanti kita Untuk penempatan itu semua di sekolah negeri Tergantung nanti kita itu Di sekolah induk ada kebutuhan atau enggak Kemudian menimbulkan terjadinya kelebihan guru atau tidak Kalau misalkan di sekolah kita Itu ada kebutuhan Kita ditempatkan di sekolah kita Kalau enggak ada kebutuhan Ya kita dicarikan di tempat lain Kalau tempat lain ada kebutuhan loh ya Kalau misalkan tempat lain Sudah full ya maka kita harus lenggono Bahwa untuk perengkingan itu Akan diturunkan kepada peringkat berikutnya Bisa jadi kepada pelamar kebutuhan khusus Dari THK2 dan guru nona ASN Bisa jajar nanti untuk teman-teman Pelamar kebutuhan umum yang memiliki Yang menjadi guru induk pada sekolah tersebut Nah kalau misalkan kita berbicara Terkait tentang pesaing ya Pesaing dari pelamar berita 1 Itu kira-kira siapa Nah disini kita cek kembali Yaitu pada mekanisme penempatan guru Yang lulus passing grade tahun 2021 Maka disini sudah diplotingkan Di akun SSCASN kita Dari ijazah kita itu apa Yang sudah terverval di Dapodik dan Info GTK Maka disana akan otomatis diarahkan Menuju ke jabatan yang dibuka di Pemda itu apa Nah berikutnya disini Katakanlah jumlah formasi ya Jumlah formasi itu lebih sedikit Daripada jumlah guru yang sudah lulus passing grade Maka disini akan diurutkan Yaitu yang pada poin nomor 3 ya Yaitu pelamar prioritas Nah prioritas penempatan itu dilakukan berdasarkan dari urutan kategori pelamar dulu Yaitu didahulukan untuk THK 2 Kemudian kalau misalkan masih ada sisa formasi Diberikan kepada guru honor negeri Kemudian sisa formasi diberikan kepada lulusan PPG Kemudian sisanya diberikan kepada guru honor sekolah swasta Kalau misalkan kondisinya seperti yang guru PCUK nomor 1 Otomatis disini dari seluruhnya Ini bisa lulus semua ya teman-teman Kemudian kalau misalkan posisinya di guru matematika Nah disini adalah formasinya 5 Kemudian disini THK 2 ini ada 2 Otomatis disini THK 2 lebih sedikit daripada formasi ini diangkat semua Kemudian disini guru nona SN ini ada 6 Nah apakah disini nanti bisa lulus semua Tentu saja tidak Karena disini dari 5 formasi guru matematika Sudah diambil 2 dari THK 2 Otomatis tinggal sisa 3 kan Nah 3 ini teman-teman Ya 3 ini yaitu dari guru nona SN 3 Dari 6 orang Ini nanti yang akan lulus ini adalah 3 Nah kemudian dari perankingan untuk 6 guru nona SN yang hanya diambil 3 Itu bagaimana Nah misalkan sama-sama guru nona SN ya Ini sama-sama guru nona SN Misalkan disini adalah habis disini guru nona SN disini Maka disini nanti pada masing-masing kategori Dilakukan urutan bersekan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 Nah hasil seleksi ini tidak bisa kita ubahkan Dan kita tidak bisa mengupayakan untuk mendapatkan nilai peringkat yang lebih tinggi itu tidak bisa Nah kita tinggal berdoa saja Kalau misalkan kondisinya seperti ini Jadi misalkan katakanlah disini ada 6 Ada 6 guru honorer yang formasinya itu tinggal ada 3 Maka disini nanti akan diperingkat yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 3 Kemudian nomor 4 sampai 6 ini tidak lulus Nah peringkat 1 sampai 3 itu diurutkan dari mana Dicari dulu yang nilai paling tinggi ya Kalau nilai paling tinggi itu sama Semuanya misalkan ya dari 6 ini Maka di ranking yaitu nilai teknis yang paling tinggi Kalau masih sama di ranking yaitu disini manajerial sosiokultural yang paling tinggi Kalau masih sama dicari yang wawancara paling tinggi Kalau masih sama juga nanti akan di ranking dari usia yang lebih tinggi itu yang akan didahulukan Kalau misalkan usia itu kan tidak mungkin kan sama semua Pasti ada selisih hitungan bulan tahun kemudian hari itu juga menjadi perhitungan Ini adalah untuk pesaing dari pelamar prioritas lurus passing grade itulah yang seperti ini Dan sekarang kita lanjutkan yaitu siapa sih pesaing untuk kebutuhan khusus yang THK2 dan juga guru non-ASN Nah disini untuk formasi jabatan itu misalnya adalah yang seperti ini Nah disini dari pelamar kebutuhan khusus disini misalkan guru PCOK itu adalah 164 Kemudian untuk pelamar prioritas atau guru passing grade ini seperti halnya di daerah saya itu sudah habis semua teman-teman Nah pelamar prioritas ini tinggal 1 misalkan Kemudian disini untuk jumlah THK2 disini ada misalkan ada 40 ya Nah ada 40 Kemudian untuk guru non-ASN disini ada 150 Nah dengan kondisi yang seperti ini Maka disini siapa sih yang nanti akan menjadi pesaing kita Tentunya disini kalau misalkan kita melihat ya Dari mekanisme seleksi yang ada Ini adalah nanti untuk teman-teman dari THK2 dan juga guru non-ASN yang termasuk dalam kategori kebutuhan khusus Maka disini nanti kita ikut seleksi materi tes SJT Kemudian seleksi kompetensi tambahan kalau misalkan di daerah kita itu nanti penyelenggarakannya Kemudian disini kita bisa lihat yaitu untuk penilaian peringkingan urutan Penentu urutan kita di tempat kita atau enggak itu dari P2 dan P3 itu sama Yaitu peringkat terbaik ya Kita peringkat terbaik kemudian dari kuota formasi Ini juga sama Namun nanti secara pendahuluan ini adalah didahulukan untuk teman-teman yang THK2 Dikarenakan dari segi urutan itu didahulukan dari THK2 dulu Kalau sudah tuntas nanti diberikan kepada teman-teman guru sekolah negeri masa kerja lebih dari ke tahun Nah kalau misalkan kondisi yang seperti ini Dari THK2 dan juga guru non-ASN itu kira-kira pesaingnya siapa Nah disini seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk teman-teman yang P2 dan P3 itu kan pesaing kita itu adalah orang lain ya Jadi kita bersaing dengan sesama P2 dengan sesama P3 Karena itu disini kita harus lebih banyak mendapatkan nilai akumulasi ya Jadi kita harus mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya Supaya nanti kita menang urutan peringkatan Kalaupun kita kalah dari urutan prioritas itu memang sudah nasib dari aturan dari atasan sana Namun disini yang bisa kita upayakan itu adalah kita harus mendapatkan nilai yang terbaik ya Dan kita ingat disini nanti kita hanya bersaing untuk bersaing dengan diri sendiri Yaitu untuk mendapatkan peringkingan yang tertinggi meskipun disini tanpa adanya passing grade Jadi sekali lagi untuk teman-teman THK2 dan juga guru non-ASN sekolah negeri masa kerja lebih dari ke tahun Disini kita bersaingnya dengan diri sendiri Yaitu gak ada lulus passing grade Kita gak perlu lulus passing grade Namun kita upayakan dapat nilai yang tertinggi ya Nilai yang terbaik Supaya nanti kita bisa ditempatkan untuk yang pertama Dan kemudian untuk yang terakhir yaitu dari teman-teman kebutuhan umum Kebutuhan umum P3 Kakuru tahun 2023 Itu terdiri dari teman-teman lulusan PPG Kemudian dari guru honor sekolah negeri Dan juga dari guru sekolah swasta Nah disini nanti kita memperebutkan yaitu kuota formasi Sisa dari penempatan P1, P2 dan juga P3 teman-teman Dan disini nanti seperti yang ada pada bagian ini ya Ini posisi kita itu adalah pada pelamar umum ini Nah pelamar umum ini disini nanti dari jumlah yang 2 Kemudian dari jumlah yang 40 Dari jumlah yang 9 Dari seluruh kategori ini Nanti posisinya sama Kita itu akan mengikuti seleksi Menggunakan mekanisme yang sama Dan juga penuntut lulusannya Ini juga akan sama teman-teman Nah disini seperti yang kita lihat Ini kita dari pelamar kebutuhan umum Setelah kita lulus seleksi administrasi Maka berikutnya kita mengikuti seleksi kompetensi Bidang jabatan masing-masing Nah selanjutnya disini nanti kita ikut seleksi kompetensi tambahan Kalau misalkan nanti dari pemda kita itu menyelenggarakan Kemudian kita menunggu hasil Nah disini kita fokus pada poin yang keempat ya Yaitu kita masuk di urutan pemenang yang terakhir untuk penempatannya Maka disini kita harus lulus passing grade Dari seluruh materi kompetensi Ini kan terdapat passing grade per subkompetensinya Misalkan passing grade kompetensi teknis Kemudian passing grade wawancara Passing grade manajerial sosial kultural Itu ada passing grade masing-masing Keempat itu harus lulus passing grade semuanya Kalau kita sudah lulus passing grade Maka kita nanti akan direngking Dicari peringkat yang terbaik Berdasarkan dari sisa formasi yang ada Katakanlah disini untuk formasi dari guru kelas SD misalkan Itu sisa formasi dari penempatan P1, P2, P3 Itu tinggal ada 6 misalkan Kemudian untuk pendaftar kebutuhan umum Dari lulusan PPG, guru sekolah negeri, honor swasta Itu terdapat 100 pelamar Nah maka disini dari 100 pelamar Itu misalkan yang lulus passing grade Itu ada 80 misalkan Nah maka disini dari 80 pelamar Ini akan direngking Urutan ranking 1 sampai dengan urutan 6 Itu yang akan diambil untuk Mengisi formasi yang masih sisa ini Urutan ke 7 sampai dengan urutan ke 80 Ya disini kita harus melenggono Belum bisa lulus untuk seleksi P3K guru tahun 2023 Nah dengan demikian dapat kita simpulkan Bahwasannya untuk teman-teman pelamar umum atau P4 Pesaing kita itu adalah kita sendiri Yaitu harus melampaui nilai abang batas Nah setelah kita lulus passing grade Barulah kita nanti bersaing dengan orang lain Yaitu peserta lain Sesama pelamar umum untuk mendapatkan perengkingan Jadi disini ada 2 pesaing Yang pertama adalah diri sendiri Yang kedua itu adalah melalui perengkingan Itu adalah untuk gambarannya Dari pesaing P1, P2, P3, P4 Nanti silahkan diupayakan Untuk kita mendapatkan nilai yang maksimal Dengan cara apa? Tentunya dengan cara belajar Dan juga berdoa gitu ya Dan saya pun juga turut berdoa Semoga teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi Ini nanti bisa diangkat semua ya Pada seleksi P3K guru tahun 2023 ini Oke demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh